Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul ini dengan kita adalah Makan Tubuh Yesus Saat berjaman kudus Mari kita terima dengan iman Maka Anda mengalami Tuhan bekerja di hidup Anda Pada saat Yesus memberikan tubuhnya Yesus berkata, makanlah Inilah tubuhku Pada saat itu Yesus berfirman Langit dan bumi Saja diciptakan dengan firman Jadilah terang, jadilah Jadilah bumi, apa sulitnya Berkata, jadilah roti ini menjadi tubuhku Karena itu Anda terima Firman ini, disitulah Ada berkat, makan Tubuh Yesus, pada zaman Dulu, 2000 tahun yang lalu Ketika Yesus berbicara tentang Roti hidup, dan itu berbicara Tentang perjaman kudus Sesama orang Yahudi bertengkar Tetapi herannya, peristiwa 2000 Tahun yang lalu, ditiru Oleh orang Kristen hari ini Sesama orang Kristen masih saling Bertengkar tentang perjaman kudus Artinya apa? Banyak orang Kristen hari ini Tidak berkembang keimanannya Pemikirannya primitif Pemikiran 2000 tahun yang lalu Orang-orang Yahudi Bertengkar antara sesama mereka Dan berkata Bagaimana Ia ini dapat memberikan Daging yang kepada kita Bagaimana Ia ini dapat memberikan Daging yang kepada kita untuk dimakan Yohanes 6 ayat 52 Pertanyaannya sama Masih ditanyakan oleh orang Kristen hari ini Bagaimana roti ini bisa menjadi Tubuh Yesus yang kita makan Makan tubuh Yesus Seharusnya, jangan ada lagi pertengkaran Di antara orang Kristen Tentang perjaman kudus Ucapan Yesus harus kita pandang Punya otoritas 100% dari surga Kalau orang Kristen menerima ucapan Yesus Punya otoritas 100% dari surga Pasti tidak akan ada pertengkaran lagi Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika kamu tidak makan daging anak manusia Dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Yohanes 6 ayat 53 Oleh ayat ini, orang Kristen pernah dituduh Sebagai kanibal Padahal yang Tuhan Yesus maksud Makan daging anak manusia Dan minum darahnya Adalah saat perjaman kudus Kita makan tubuh Yesus Dan kita minum darah Yesus Makan tubuh Yesus Amen Bapak Ibu Tuhan Yesus memperkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus